Viral aksi pelajar SMP di Malang yang miliki segudang prestasi di dunia skateboard. Afdafin Shoki Endiananta, seorang siswa asal dari SMPN 6 Kota Malang, Jawa Timur ini memamerkan kemampuan skateboardnya di sekolah. Ia diminta oleh pihak sekolah untuk memamerkan kemampuan bermain skateboard di depan para guru dan siswa setelah upacara bendera. Sebelumnya, ia baru saja meraih medali perak di Pekan Olahraga Provinsi, Porprov, Jawa Timur 2023, sehingga ia diminta langsung oleh pihak sekolah. Untuk memamerkan kepiawayannya bermain skateboard di hadapan seluruh guru dan siswa setelah upacara bendera, tak hanya sekali, David memang sudah menorehkan prestasinya di berbagai tingkatan kompetisi. Sejak kecil, tepatnya saat duduk di bangku kelas 3 SD, Da Vin sudah memiliki mimpi menjadi atlet skateboard profesional. David terus mengembangkan bakatnya dengan aktif berlatih di berbagai kesempatan, Da Vin yang sudah belajar skateboard sejak kelas 3 SD ini juga sudah beberapa kali menorehkan prestasi di kompetisi skateboard tingkat nasional dan internasional. Dalam seminggu, Da Vin menjalani rutinitas latihan 3 kali seminggu, yang menghabiskan waktu 4 hingga 8 jam setiap hari pada sore hari setelah pulang sekolah. Kedua orang tuanya, Andy Winarno dan Suci Lukiawati, menjadi pilar utama dalam mendukung. Perjalanan David Ayahnya yang bekerja sebagai petugas keamanan di rumah sakit Unisma. Sementara ibunya seorang guru di taman kanak-kanak. Mereka selalu memberikan dukungan penuh terhadap impian putranya untuk menjadi atlet skateboard profesional. Berkat dedikasi dan dukungan orang tua, Da Vin berhasil meraih berbagai penghargaan dalam kompetisi skateboard di berbagai tingkatan. Di antaranya, Dengan senang hati, ia membagikan kegembiraannya saat berhasil menguasai trik-trik baru, namun juga turut merasakan kesedihan yang pernah dialami akibat cedera serius, seperti dislokasi tangan dan lutut. Adapun harapannya untuk kedepannya, Da Vin berharap bisa menjadi atlet skateboard yang berlaga di SEA Games. Terima kasih telah menonton!